Jerman dan dunia otomatif kayak dua hal yang nggak bisa dipisahin. Karena negara ini sudah banyak menghasilkan merek-merek mobil terbaik yang kita kenal saat ini. Mulai dari yang mewah sampai yang ikonik. Tanpa Jerman, mungkin kita nggak bisa nih ngerasain gimana sensasi nyetir mobil-mobil terbaik di dunia. Mulai dari Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, dan Porsche. Di video kali ini, kita bakal mengelik sejarah dan keseruan dibalik persaingan brand-brand ini. Dan bagaimana mereka bisa terus menjadi pemimpin di industri otomotif dunia. Yuk, mari kita bahas! Derman bukan hanya dikenal sebagai negara inovasi, tetapi juga penghasil mobil pertama. Pada tahun 1886, Carl Ben menciptakan kendaraan yang menjadi cikal bakal mobil pertama modern, yaitu Ben Patton Motorwagen. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang ini, kita udah pernah bikin videonya, jadi bisa tonton di sini. Setelah pencapaian Carl Ben, Jerman terus menjadi pemimpin inovasi di dunia otomatif. Merek-merek seperti Mercedes-Benz, BMW, Porsche menciptakan kendaraan yang bukan hanya efisien, tetapi juga canggih dengan teknologi yang mutakhir. Mobil buatan Jerman dikenal dan dihargai di seluruh dunia sebagai simbol keandalan, kualitas, dan inovasi. Sekarang, coba bayangin, jika kita bisa kembali ke tahun 1886 dan mencoba mengendarai mobil pertama ini, mau nggak? Pasti pengalaman itu akan sangat luar biasa bagi kita, mengendarai cikal bakal semua teknologi otomatif yang ada saat ini. Sejak abad ke-19, Jerman terus gaspol di dunia otomatif. Masuk ke abad 20, nama-nama besar seperti Mercedes-Benz dan BMW mulai bermunculan. Awalnya, mobil-mobil mereka masih sederhana, tapi terus berkembang jadi kendaraan yang lebih canggih. Sampai akhirnya mereka menjadi raja dari industri ini. Kalau kita lihat sekarang, mobil-mobil dari Jerman itu sudah masuk ke era modern dari mewah sampai mobil listrik. Di balik kemajuan yang luar biasa, ada satu faktor yang membuat otomatif Jerman selalu bergerak dinamis, yaitu persaingan yang ketat antara brand yang membuat setiap brand memiliki identitas yang unik dan kuat pada setiap brandnya. Mercedes-Benz dikenal dengan menawarkan pengalaman kendaraan premium yang tak terpandingi. Di sisi lain, BMW selalu mengedepankan kesenangan dan kontrolin dibalik kemudi. Porsche dengan mobil sport yang dirancang untuk memberikan pengalaman pembalap sejati di jalan raya. Sementara itu, Audi hadir dengan teknologi yang inovatif. Dan jangan lupa, Volkswagen tetap menjadi merek mobil raket yang ikonik, dengan mobil seperti Beetle dan Golf yang telah melegenda. Meski setiap pabrik memiliki filosofi dan pendekatan yang berbeda, mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, menjadi yang terbaik di industri ini. Persaingan ini berlangsung tidak hanya di track balap atau di pameran otomatif mewah, tetapi juga sampai ke garasi rumah-rumah pelanggan. Selama puluhan tahun, kompetisi ini mendorong inovasi yang terus berkembang hingga hari ini. Nggak bisa ngomongin sejarah persaingan otomatif Jerman tanpa nyebutin tiga model legendaris ini. Volkswagen Beetle, BMW 2002, dan Mercedes 190. Beetle menjadi mobil raket paling ikonik di dunia, terkenal karena desainnya yang simpel dan kehandalannya. BMW 2002 di sisi lain jadi simbol mobil spot kompak yang cepat dan responsif. Sedangkan, Mercedes 190 menawarkan kenyamanan dan kemewahan dalam paket lengkap yang lebih terjangkau. Masing-masing mobil ini punya penggemar setia dengan bentuk identitas brand mereka sampai sekarang. Di arah modern ini, persaingan bukan cuma soal mesin konfesional, tetapi juga teknologi yang ramah lingkungan. Audi e-tron, BMW iX, dan Mercedes EQ adalah contoh nyata bagaimana brand-brand Jerman nggak mau ketinggalan di dunia mobil listrik. Mereka bersaing dalam hal efisiensi, jarak tempuh, dan tentu saja teknologi yang canggih, yang bikin nyetir makin nyaman dan aman. Mobil listrik bukan hanya tentang menghemat bahan bakar, tetapi juga tentang teknologi otonom, fitur-fitur yang pintar, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Jerman dan dunia otomatif adalah dua hal yang nggak bisa dibisahin. Dari awal, mereka menciptakan mobil modern sampai sekarang. Jadi, kalau seandainya ada yang tanya mobil terbaik di dunia, nggak heran kalau seandainya jawabannya adalah Jerman. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan konten-konten seri lainnya. Autoproject bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax